In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Teman-teman, apa yang kita fahami tentang akal? Kita sering mendengarkan kata ini, akal. Akal sehat, akal pikiran. Ternyata kalau kita kembali kepada Al-Quran, salah satu makna akal itu adalah beramal. Orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Artinya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, sesuatu yang sudah dia ketahui, sesuatu yang maslahat untuk dirinya, dunia dan akhirat dia tidak mau amalkan, atau sesuatu yang dia ketahui mudarat jika dia lakukan, justru dia lakukan. Orang yang seperti ini justru disebutkan orang yang tidak memfungsikan akalnya, menurut Al-Quran. Di dalam surat Al-Mulk, ayat yang ke-10, Allah SWT mengabarkan tentang ucapan orang-orang kafir nanti di akhirat, tentang penyesalan mereka, karena mereka sudah melihat adab di depan mata mereka. Allah mengabarkan tentang ucapan mereka, Mereka mengatakan, andai kata kami dulu ketika di dunia, mau mendengar apa yang disampaikan oleh para Rasul berupa kebenaran, atau kami mau menjadi orang-orang yang berakal, menggunakan akal kami. Para ulama tafsir menyebutkan, maksudnya adalah, andai kata dulu kami mau beramal, mengamalkan apa yang telah diberitahukan kepada kami oleh para Rasul. Ma'akunna fi ashabi sa'ir. Niscaya kami tidak akan termasuk orang-orang yang akan menghuni neraka sa'ir, atau neraka yang Allah telah siapkan bagi mereka, yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, teman-teman, persepsi kita tentang akal ini, tidak melulu, seharusnya ya, tidak melulu terkait dengan kecerdasan, kepintaran. Bahkan orang yang, dia tahu, ini sesuatu yang diharamkan, dia tahu ini bisa mendatangkan mudarat, termasuk mudarat di dunia, maupun di akhirat, kalau dia melakukannya, secara sadar, di atas pengetahuan tersebut, maka pada hakikatnya, dia adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Dia adalah orang yang paling berhak untuk dikatakan, orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang benar-benar berakal. Warakallah fi kum. If you will, Allah yang benar-benar berakal. Allah yang benar-benar berakal. Dan berkata-benar berakal. selamat menikmati